Halo, balik lagi bareng gue Irwan di tutorial sebelumnya atau di materi sebelumnya kita udah bahas tentang DNS, pengertian DNS, cara kerja DNS eh bukan cara kerja ya, apa namanya, konsep ya, konsep DNS itu seperti apa dan kenapa kita harus menggunakan DNS gitu jadi kalau di HP, DNS itu ibaratnya adalah kontak gitu ya yang memuncul atau yang menyimpan nomor dan nama gitu nah sekarang kita akan bahas tentang cara kerja DNS DNS itu apa tadi? Domain name system cara kerja DNS secara umum, misal, 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 kita mengetik di komputer ini komputer kita ceritanya ya, ini komputer kita ceritanya kita mengetik google.com, nah kan pada saat di enter, jepret gitu terus dia langsung mau maju, suuuut, ke DNS nah domain name system akan menerima kata-kata google.com ini kemudian dia akan mencari tuh, di domain name system, di sistem nama domain dia kayak kontak nomor HP waktu itu, kayak kontak nomor HP waktu itu kayak kontak nomor HP, nah dia akan mencari tuh, DNS yahoo.com, bukan, 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 dia google facebook.com, bukan, 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 dia google google.com, oh ini nih, ketemu IP addressnya, ketemu, 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 gitu sehingga si DNS akan memilih google.com ini, IP addressnya dan melanjutkan google.com ini ke IP address tersebut ini IP addressnya kan, sehingga dari DNS ini dia akan mengirimkan google.com tadi, search ke google.comnya gitu eh, lo dipanggil nih, gitu begitu ya, cara kerja secara umumnya jadi dia, dari awal ketik google.com dikirimlah ke DNS dari DNS, dicek apakah DNS ini memiliki google.com atau tidak oh ternyata ada google.com, IPnya ini nah sehingga, diteruskanlah paket data ini paket data google.com ini ke alamat yang alamat IP address yang dituju yaitu google.com, nanti google.com akan mengirim balik mengirim balik apa? mengirim balik data yang isinya homepage, homepage itu maksudnya halaman depan google, gitu, yang ada tulisan google.com gede terus ada kotak pencariannya gitu kemana? kesini, langsung, gitu ya, itu cara kerjanya pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah kalau, kalau sudah ya, kalau misalkan si google.comnya di DNS tidak ada gimana? gitu, nah itu dia yang harus dipecahkan sehingga kita harus memahami cara kerja DNS yang sifatnya secara detail oke, kapan itu kita bahas setelah ini ya kenapa tidak langsung saja karena harus satu-satu biar memahaminya pelan-pelan ya, kalau misalkan konsep cara kerja DNS-nya sudah dipahami seperti ini itu akan lebih mudah juga pada saat kita memahami konsep yang secara detail oke analoginya analogi ini HP kan kita ngetik nomor kita ngetik nama sehingga disini akan dicari tahu misalkan nama Irwan Tampan nomor HP-nya berapa gitu terus kemudian kita ketik deh tekan tombol warna hijau untuk nelfon nanti akan disambungkan oleh operator ke sini ke nomor yang dituju itu sama aja sifatnya gitu secara umum oke, itu aja dulu ya terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati